Intro Halo selamat datang kembali di Derian Stikoi89 Hari ini gue mau berbagi di konten gue ini Aduh, kena uangin nih Ini bukan hujan ya Tapi air tower gue atau torrent gue lagi penuh Gak apa-apa gue agak basah ya Jadi gue hari ini mau berbagi Gue jual ikan koi gue lagi Jadi kolam gue kan ada 11 ekor nih Ingat ya Kapasitas kolam gue ini Target gue cuma 9 ekor maksimal Ini gue ada 11 ekor Akhirnya sekarang gue jual 3 ekor Pertama tujuannya Gue jual ini Satu, gue mau belikan baru Jadi ceritanya nih temen-temen ya Setelah 4 tahun menjadi penghobi koi yang serius 4 tahun juga punya kolam besar ini Buat gue udah besar loh Akhirnya gue memutuskan dengan istri gue Bahwa Ikan koi yang akan gue rawat Utamanya di kolam gue adalah Kohaku Jadi gue akan banyak-banyakin Ikan Kohaku di kolam gue Untuk itu Sekarang gue udah punya 3 ekor ikan Kohaku Satu belitar Lokal Satu lagi Dainichi Satu lagi Dainichi Yaitu 2 impor Dainichi Farm Jepang Nah gue jual 3 ekor gue ini Tujuannya untuk beli Kohaku lagi Satu dari Momotaro atau Maruyama ya Satu lagi dari Dainichi lagi Jadi gue jual untuk beli ikan koi baru Masalahnya Gue uangnya untuk buat apa nih Selain buat ikan koi baru lagi Karena gue jual 3 ekor ini gede-gede semua Hiusuri gue yang gue jual 67 cm Female Karasi gue F1 52 cm ke atas Satu lagi Rahasia Gak semua doang harus gue kasih tau Nah intinya Dari ketiga ini Kalau ikutin harga pasaran sih Harusnya Bisa tembus di angka 15-14 jutaan Tapi gue jual Alhamdulillah murah nih Gue ketemu orang Kenalan di Instagram Dan ternyata dia Supportnya Derians juga Terima kasih mas Dan orang Lampung juga Orang bandar Lampung juga Jadi Setelah gue buat konten ini Gue akan kirim ikan ini ke rumah beliau Udah dibayar lunas Gak nyampe Belasan juta Murah meriah lah Gue support juga emasnya ya Dan ikan yang gue jual ini dia Usurinya Penampakannya seperti ini Ini 65 cm nih temen-temen Ke atas malah bisa lebih 67an lah Female Blitar Oke Bulkih udah Ini ikan kalau di kolam Sama gue liat Pas gue angkat begini Lebih gede dia angkat Makanya buat temen-temen yang punya ikan di kolam Jangan ngerasa kecil terus ikannya Kalau lo angkat pasti lebih gede daripada di kolam Itu udah Tipuannya kolam ikan emang Kayaknya ngeliatnya kecil-kecil aja Padahal sih udah bertahun-tahun Tambah gede terus ikan kita Ikan yang kedua Adalah ikan Karashi Lokal F1 Ini dia Ini gue beli dari ukuran 15-18 cm Eh 20 cm lah Sekarang udah 55an cm nih 52-55 cm Cukup gede dan Balki nih Ini bibit jumbo sih ini Yang ketiga gue gak kasih tau ya Nah Jadi intinya di konten ini gue Sekedar info aja Sekedar buat konten Yes Demi konten Sekaligus mamer Sekaligus edukasi Edukasinya adalah Bahwa lo bisa menghasilkan uang Dari kolam koi di rumah lo Kalau lo punya ikan koi Lo bosen Atau lo jual Mau ganti ikan yang lain Dan Alasan apapun lah Ternyata Kolam rumahan seperti kita ini pun Bisa menghasilkan uang Dengan syarat Ikan koi yang kita pelihara Tentunya Tidak Tidak jelek lah Walaupun semua ikan koi Gak ada yang jelek ya Maksud gue ya kalau untuk Kelasnya grade nya Gak grade rendahan Kedua Badan besar dan panjang itu Makin tinggi harganya Yang ketiga Yang terakhir Kalau lo rawat dengan Pakan yang baik Dengan air kolam yang Parameternya oke Ya tentunya Akan menghasilkan ikan koi Rumahan yang Ada harga lah Kalau dijual Bisa gue bilang gini ya temen temen Daripada lo beli dengan Petani koi atau Dealer ikan koi Lo beli dari Penghobi seperti Gue ini Itu tentunya Jauh lebih bagus Jangan catatan Jangan kesel dulu Seolah-olah Yang menganggap Premi petani dan juga Diler ikan koi Enggak loh Mereka tentunya Banyak lebih bagus-bagus Tapi maksud gue Ketika lo dapet Dari penghobi Sama aja kayak Lo beli mobil bekas Dari Orang yang memang Mencintai mobil Merawat mobil itu Untung mana Daripada lo beli sama dealer Untung dengan si penghobi dong Karena lo tau banget Dia pasti ngerawat banget Dengan cinta kasih Dengan kasih sayang Alah Sok valentine Jadi Penting banget Buat lo di daerah lo Untuk berkomunitas Atau minimal Bersilaturahmi Jadi lo bisa Apa ya Mendapatkan Link-link atau teman-teman Yang banyak banget Yang bisa Menampung Atau tuker-tukeran Informasi soal Ikan koi yang mau dijual Atau mau dibeli Dari masing-masing Penghobi ikan koi Gitu Nah Inilah lagi penampakan Bakarantina gue Yang sudah gue karantina Tepat 7 hari Hari ini Dan akan gue kirim Sore ini juga Ke Pembelinya Yaitu Mas Yansen Yang tinggal di Bandar Lampung Juga Nah teman-teman Untuk informasi aja Untuk Pengirimannya Gue lakukan sendiri Karena di Bandar Lampung Juga toh Bandar Lampung ini deket Kemana-mana gitu Tapi Untuk packing Gue jujur Gak berani Karena ikan ini cukup mahal Tiga-tiganya Udah dibayar lunas Gue mau packing sendiri Kasih oksigen Kayaknya kurang serak gitu ya Jadi gue dibantu Dengan Mas Indra Dari Lampung Jaya Aquarium Nah terima kasih ya Mas Indra Udah ngebantuin gue packing Dan Menyiapkan ikan koi gue Singkat cerita Kalau lo mau ngeliat sekilas Gimana sih sibuknya Mas Indra Dan juga gue Dalam melakukan packing Ikan koi ini Untuk siap dikirim Ke pembelinya Yuk kita lihat Ikan koi ini Ikan koi ini Solar Ikan koi ini Ikan koi ardump unatt proseccut Koi itu Ikan koi ini Kemudian Ikan koi ini Ikan koi ini Aku dit Ikan koi ini kita antar ikan disini kan bisa nih gitu ini kita udah sampai di rumah pembelinya ini mas Yantan kita turunin dulu ya yukss oke mas buka mas, buka dulu jangan turunin dulu mas saya liatin ikan dulu, ikannya sehat ya mas 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 Dan siapa tau gue jadi bisa banyak kunjungan atau visit ke kolam temen-temen yang penghobi kue di Lampung Biar bisa gue review juga ikan-ikannya Biar se-Indonesia juga bisa gue kenalin Siapa aja penghobi ikan kue di Lampung Gimana ikannya, gimana kolamnya Karena banyak banget penghobi ikan kue di Lampung Yang ternyata diem-diem ikannya bagus-bagus, kolamnya bagus-bagus Dan inget ya, punya kolam ikan kue yang gak harus yang mewah-mewah Yang penting airnya sehat Ikannya gak harus mahal tapi lo rawat dengan baik Itu penghobi ikan kue yang premium buat gue Jadi tungguin di konten berikutnya kita akan ngebahas soal Gue akan ngebuat grup WhatsApp Perkumpulan penghobi kue di Lampung Dan inget ini bukan Pak Guyuban, ini bukan organisasi Karena gue non-organisasi Kita orang Merdeka Semoga bermanfaat temen-temen konten ini Jangan lupa di subscribe kalau emang lo suka Dan yang mau kenalan sama gue boleh DM Instagram gue dan follow Instagram gue Ini dia Salam satu hobi, salamnya Shiki Goy Sehat-sehat semuanya ya Selamat semua dari kelembang ketiga pandemi Corona ini Assalamualaikum Temen-temen jangan lupa like and share ya Biar kami bisa umrah sekeluarga Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih